Beginilah persiapan masyarakat adat dayak Pipitak Jaya yang terletak di desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, saat akan dilaksanakannya aruh adat dayak atau aruh ganal. Sebelum dilaksanakan aruh ganal, masyarakat biasanya bersama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk dibawa ke balai, dimulai dari batabang kayu untuk membuat langgatan. Setelah proses pemikinan langgatan selesai, pada malam harinya masyarakat kembali berkumpul di dalam balai untuk melaksanakan proses ma'arang papan. Proses ma'arang papan adalah dimana proses persiapan aruh ganal yaitu memasang janur di langgatan. Berikut penjelasan Pang Balum sekaligus Ketua Damang Pipitak Jaya. Marang papan itu langsung dibangsai, bangsa menguling langgatannya itu adalah artinya madakan kayaan rangkai, masyarakat memuja rangkainya. Sudah itu kan diberiling sama tari bangsa, habis tari bangsa, dari arti itu ke balai, apapun artinya anak sudah winindo, ada biadang katua panatia balai. Ada pucuknya itu, apabila langgatannya lima lapis adalah berjumlah 62 lambar dikali dua. Nah itu adalah pucuknya itu arti bahwa lah ringgitan, kalau bahasa ini ya mungkin janur lah, tapi kalau bahasa kami ajar kami lah ringgitan. Nah itu pada malam puncak, masalah tim ma'arang papan. Dalam proses ma'arang papan untuk persiapan puncak aruh, Tampak sekali kebersamaan dan rasa gotong royong masyarakat adat Dayak Pipitak Jaya, baik itu dari agama kepercayaan, Islam, Kristen, semuanya saling membantu-membantu untuk pelaksanaan aruh adat. Gunawan, Tapin TV melaporkan.